Intro Bersama Ustaz Haji Zahasan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'lfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi ankusina wa min siyati amalina Man yahdihillahu falamudlilalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wakhdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amantakullaha hakka tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma baad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bersyukur kita pada Allah SWT Kita dapat menyambung kembali Kira tafsir di IKM ini Dan pada pulian terdahulu Kita sudah pun menyelesaikan ayat Yang ke-84 daripada Surat Tawbah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nusi ayat yang ke-85 Masih lagi mengisahkan tentang Golongan munafiqun dan angkara yang dilakukan oleh mereka Firmal Allah SWT A'uzubillahi minasyaitanir rajim Wa la tu'ajibka amualuhum wa la Wa la tu'ajibka amualuhum wa awladuhum Innama yuridullahu ayyu'azimahum biha fi dunia Wa tazhaqa amfusuhum wa hum kafirun Maksudnya Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu Semuanya Allah mengkendaki akan mengazab mereka di dunia Dan dengan harta dan anak-anak itu Dan agar melayang nyawa mereka dalam kean kafir Maksudnya inilah hati yang dikasih Allah SWT Ayat ini kalau kita lihat Sama dengan ayat kelima-lima yang lalu Cuma dalam ayat yang kelima-lima Fala tu'ajibka amualuhum wa awladuhum Tujuan sejauh ini mudika Allah sekalian Allah Mengumumkakan ayat yang kelima-lima ini Sekali lagi sebagai satu bentuk Tarkis Takerir Ataupun Terkerar Kepada Pernyataan Janganlah orang beriman ini mengukur Kejayaan seseorang itu pada hartanya Pada anak-anaknya Pada kejayaan duniawinya Jadi setelah melarang Salat dilakukan kepada Jenazah orang-orang munafik Sebab yang demikian berarti Satu bentuk penghormatan Dan tanda kasih kepada mereka Maka dalam ayat ini melanjutkan lagi Dengan larangan yang lain Berkaitan dengan harta mereka Kalau ayat yang lalu Ia melarang pelaksanaan salat jenazah Sebagai penghormatan jelas Dan di muka umum Terhadap orang munafik yang telah mati ini Maka ayat ini melarang Melakukan satu yang sifatnya Batin Iaitu Menjelaskan Rasa kekaguman dalam diri Terhadap Fizikal Ataupun pencapaian orang-orang munafik itu Jadi ayat ini menyatakan Janganlah mensalatkan mereka selepas mati Dan jangan pula harta benda yang mereka miliki Walau sebanyak apapun Dan anak-anak mereka Walau sedarrah manapun Secantik manapun Menarik hatimu Wahai Muhammad Dan wahai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maknanya fenomena nifak ini Adalah satu fenomena Yang akan berlaku Berterusan Berlanjutan Sampai ke hari kiamat Kerana Tauziah ini Perintah ini Peringatan ini adalah Berterusan sampai ke hari kiamat Artinya Zahiratul nifak Fenomena nifak ini Akan berulang Dari masa ke semasa Dan bagaimana kita menangani Sungguhnya Allah SWT Mata-mata nak menyeksa mereka dengannya Iaitu dengan Menganggurahkan kepada mereka Harta benda dan anak-anak Pina yang kamu lihat Sebagai hebat itu Sebenarnya Bila tiba Ajal mereka besok Mereka Akan Menghadapinya Dengan pucah payah Kalau kita belajar Apa kataan Watazhaq Tazhaq ini Bersamaan dengan Ayat yang Dari Surah Isra Wa kuja'al haq Wa zahhaqal batil Innal batil Kana zahuqa Tazhaq Tazhaq ini Kalau kita lihat Sebelumnya Mula ke Allah SWT Menunjukkan kepada Satu bentuk Maknanya Tertekannya Teraniayanya Keluar dengan Susah payahnya Ayat ini Seperti yang telah Kita jelaskan Mengulangi Ayat ke-55 Kerana Pengulangan Adalah satu Benda yang penting Pengulangan Mempunyai satu Peringatan Dan pengulangan Yang melaku Dalam Quran Mekadib Adalah Bersifat Peringatan Dan juga Kata Muhammad Tawrih Syahrawi Mempunyai satu Taksis Datangnya Dalam versi ini Berbeza Dalam redaksi Yang lalu Kalau ayat yang lalu Menggunakan Fala Sedangkan Ayat yang ke-55 Ini Kalau kita Perhatikan Kaitan Antara Dua ayat ini Sekarang Ia Mempunyai satu Bentuk Terkerir Atau Bentuk Kerar Pengulangan Kerana Ada Kaitan yang Sangat Erat Yang merupakan Hubungan Sebab Musabab Akibat Dan Kesannya Kalau dalam Ayat Yang ke-55 Yang lalu Sedangkan Dalam ayat ke-55 Di sini Tidak digunakan Urut fa Digunakan Urut waw Mujuk pada Ataf Waw ni Kalau kita Belajar Bahasa Arab Ataf Makna Dan Jadi Sedangkan Di sini Tidak ada Hubungan Dengan sebelum Kalau ayat Lalu Kesan Daripada Receiver Sebelum Mendatangkan Impact Kemudian Kalau Allah Gunakan Perkataan Fa Ni Kalau kita Belajar Bahasa Arab Penggunaan Urut waw Dengan fa Yang beri Kesan Yang berbeza Jadi Pemeriksaan Dua ayat ni Kalau kita Lihat Ayat ini Ketika Melarang Mengkagumi Harta Dan anak Pinak Yang ramai Iaitu Ketika Melarang Nabi M.S. Dan M.S. Supaya Mengkagumi Harta Lalu Allah Gunakan Di sini Dinyatakan Di sini Sedangkan Ayat yang ke-5 Mengulangi Dalam ayat Lepas Kita baca Fala Tu'ujim Ka'am Wa'la Aula Duhum Lihat Di sini Tidak ada Wala Aula Duhum Fala Tu'ujim Ka'am Wa'la Duhum Tidak adalah Diulang Di sini Kerana Penyebutan Anak-anak Dalam ayat Yang ke-5 Wala Aula Duhum Ia bukanlah Tujuan pokok Tujuan pokok Yang dicela Adalah Harta benda Yang mereka Tidak gunakan Untuk berjihad Jadi Penyebutan Anak-anak Adalah Pelengkap Saja Dalam ayat Ini Maka Ia Bagaikan Berdiri Sendiri Kerana Penyebutan Lak Tidak Perlu Diulang Saya Bagaikan Allah Selain Betapa Anak-anak Mereka Dikagumi Jika Perangai Anak-anak Itu Serupa Dengan Perangai Ayahnya Yang Munafid Betapa Mereka Dikagumi Padahal Mereka Tidak Pernah Dibid Dengan Pendidikan Islam Kita Pada Ini Kalau Kita Lihat Jangan Ukur Pada Harta Pada Hukur Paras Apalah Gunanya Harta Yang Banyak Itu Menyebabkan Anak-anak Makin Jauh Daripada Allah Kerana Harga Yang digunakan Oleh Ayah Tiada Keperkatan Maka Anak Diutus Belajar Di tempat Yang Tidak Ada Kena Dengan Islam Bahkan Islam Tidak Dipandang Langsung Tidak Langsung Dalam Sedikit Space Pun Dalam Minda Mereka Tak Islam Terus Allah Gambarkan Di Jadi Segera Ini Perbezaan Lain Antara Ayat 55 Dengan Ayat 85 Di Disini Disebut Perkataan Ad Dunia Sedangkan Pada Ayat 55 Yang Lalu Digunakan Redaksinya Al Hayat Dunia Kenapa Allah Gunakan Hayat Dunia Sebab Ayat Kena Perlima Itu Berbicara Tentang Harta Dan Anak Anak Dalam Kehidupan Dunia Lalu Allah Tekankan Kataan Hayat Perlu Disebutkan Disitu Sedangkan Disini Dalam Ayat Kelapa 5 Tidak Disebut Hayat Kerana Tidak Lagi Perlu Disebut Sekali Lagi Mengadai Dengan Sebelumnya Telah Diyatakan Oleh Allah Subhanahu Wata Jadi Demikianlah Penjelasan Oleh Tahir Ibn Ashur Iaitu Muhammad Untawali Asyarawi Penjelasan Berkaitan Dengan Golongan Nifak Ini Saya Ini Muda Dekat Bahasa Kian Jadi Kita Telah Lihat Bagaimana Musi Ayat Lalu Kefahaman Pada Nampaknya Penjelasan Nifak Ini Satu Perkara Yang Besar Satu Perkara Yang Perlu Ditangani Justru Dalam Islam Antara Doa Yang Kerap Nabi Amalkan Amalkan Doain Saya Ijazah Dibacakan Dibacakan Dengar 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 Amalkan Dan Doa Ini Sebenarnya Telah Saya Kumpulkan Catatkan Dalam Buku Bertajuk Satu Satu Doa Daripada Hadis Hadis Sahih Dalam Buku Satu Satu Doa Daripada Hadis Hadis Sahih Ini Buku Yang Warna Hijau Delah Ini Baiklah Sama-sama Kita Mengamalkan Doa Allahumma Allahumma Inni As'aluka Imanan La Yartad Wa Na'iman La Yanfad Wa Murafakata Nabiina Muhammadin Sallallahu Alayhi Wasallam Fi A'la Jannat Khud Ya Allah Aku Pohon Kepadamu Iman Yang Tidak Mumtad Ni'mat Yang Tidak Pernah Putus Tidak Putus Putus Dan Aku Pohon Kepadamu Ya Allah Agar Dimulihkan Dengan Dapat Menyertai Rumungan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Masuki Syurga Yang Maha Tinggi Allahumma Inni As'aluka Imanan La Yartad Wa Na'iman La Yanfad Wa Murafakata Nabi Muhammadin Sallallahu Alayhi Wasallam Fi A'la Jannat Khud Allahumma Pohon Padamu Iman Yang Tidak Murtad Ni'mat Yang Tidak Putus Dan Aku Pohon Padamu Kelayakan Agar kita selamat Dibada sifat Nifak Agar Iman Kita tidak Pernah Berhenti Yang Putus Seluput Dan Kita Mohon Pada Allah Supaya Ni'mat Yang Kurniakan Allah Dengan Anak-anaknya Dengan Harta Dengan Pangkat Dengan Kerjanya Dengan Harta Semuanya Mendekatkan Diri Kepada Allah Bukannya Seperti Dalam Ayat Yang Kita Baca Ini In Nama Yudullahu An Yuzibahu Lihah Fid Alangkah Malangnya Gaya hidup Si Munafiq Seperti Kisah Abu Amir Anaknya Hanzalah Yang Merupakan Seorang Yang Benar-benar Solid Keimanannya Kepada Allah Ayah Merupakan Orang Yang 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 Anak Merupakan Orang Yang 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 Sahabat Yang Setia Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Selamat Inilah Hati Dan Dikas Masyian Mohonlah Kepada Allah Agar Kita Selamat Daripada Sifat Mengotorkan Hati Seperti Yang Melaku Kepada Golongan Munafiq Dan Kita Belajar Di Sini Rahmat Nabi Sallallahu Ingin Menyembah Yang Sehingga Allah Melarang Perkara Tersebut Daripada Belak Dalam Ayat Yang Sersusnya Allah S.W.T. Berfirman Auzubillahi Minasyaitan Wajim Wa Ila Unzilat Suratun An Aminu Billahi Wajahidu Ma'arasulih Ma'arasulih Istazanaka Ulut Tauli Minhum Wa Kalu Zarnanakum Ma'al Ka'idin Radu Bi Ayyakunu Ma'al Khawalifi Yatubi Ala Kulubihim Fahum La Yashqahun Dan Bila Turunkan Satu Surah Yang Merintahkan Kepada Golongan Munafil Kulubihim Berimanlah Kamu Kepada Allah Dan Berjihadlah Peserta Rasulnya Dan Saya Orang-orang Yang Sanggup Minta Izin Kepadamu Untuk Tidak Berjihad Dan Mereka Berkata Biar Rengal Kami Berada Bersama Orang-orang Yang Duduk Mereka Rela Berada Bersama Dengan Orang Yang Tidak Pergi Jalan Allah Mekin Terima Dan Saya Bila Dari Sahih Tafsir Ibn Kafir Mungkin Ada Perfizan Dengan Kitab Kitab Jerman Yang Tuan Tuan Gunakan Jadi Ayat Yang Mengingkari Menjela Sifat Golongan Yang Tidak Mahu Berjihad Dan Menarik Diri Daripada Padahal Mereka Ada Kemampuan Mereka Ada Kemampuan Taul Menjuk Kepada Kemampuan Kudrah Mereka Ada Kemampuan Tapi Tidak Mahu Sanggup Bersama Dengan Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Bahkan Mereka Tanpa Segasib Mohon Izin Bernabi Untuk Tidak Menyertai Mereka Berkata Darnan Nakum Ma'al Ka'idin Biarkan Kami berada Bersama Dengan Orang-orang Yang duduk Kata Ibn Abbas Tafsiran Para Ulamat Tafsiran Ramai Al-Qa'idin Mereka Rela Dengan Pencelaan Ataupun Ka'ibat Disebabkan Tinggal Di rumah Mereka Di kediaman Mereka Bersama Dengan Para Wanita Yang Tidak Turut Sakit Anak-anak Kecil Orang-kua Yang Sudah Punus Jika Terpaksa Ikut Maka Di tengah Pertempuran Nanti Mereka 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 Paling Pengecut Sedangkan Bila Berlaku Keadaan Amat Mereka Menunjukkan Keberanian Mereka Nanti Akan Lihat Kaitan Ayat Dengan Ayat Surat Al-Hazab Allah Beri Kepahaman Pada Kita Pahayatan Dan Terdahulu Saya Tekankan Kepada Para Pendengar Yang Mereka Sumpah Sampaikan Islam Itu Dan Dekat Islam Itu Daripada Sumber Saya Terang Kepada Para Pendengar Yang Rahmat Dan Kepenting Untuk Kita Memahami Budaya Nifak Ini Daripada Laku Dalam Dan Dalam Kita Pindah Hidup Bersyariat Ini Bukan Saja Menekankan Faruk Bahkan Menekankan Juga Sifat Atidah Pembahagian Nya Allah Beri Fahaman Pada Kita Jadikan Bahannya Sebagai Rujukan Komprehensif Kerana Sifatnya Yang Kita Meneram Terhadap Setiap Aspek Faruk Kehidupan Untuk Sekeluarga Allahu Alam Wa Sallallahu Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Alhamdulillahi Rabbil Alameen Mubarak Allah Fikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah